Sejumlah tim mulai merekrut dan mendepak pemain dalam menghadapi lanjutan Liga 1 2021. Bursa transfer para musim pun menjadi momentum untuk melengkapi squad tim. Ada yang rumor, ada pula yang sudah resmi. Namanya juga Bursa transfer, jadi sekalipun hanya rumor tetap hangat untuk dibahas. Ini dia dari retan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 paru musim yang paling update. Simak ulasan kami berikut ini ya. Fitra Ridwan Fitra resmi bergabung ke Persik Kediri. Kedatangannya memang sudah diprediksi sejak awal. Fitra menyusul Arthur Irawan yang duluan bergabung ke Macan Putih. Tenaganya diharapkan bisa membantu tim di putaran kedua. Samsul Arifin Samsul juga resmi memperkuat Persik Kediri. Dia menjadi tambahan amunisi baru bagi Macan Putih di putaran kedua. Samsul menjadi pemain yang masuk dalam gerbong PSS ke Persik. Kedatangannya juga sudah diketahui sejak awal. Adi Satrio Adi menambah kekuatan penjaga gawang Persik. Ia turut diresmikan sebagai rekrutan anjar bersama Fitra dan Samsul. Adi diharapkan bisa debut di Liga 1 musim ini. Sebab di PSS Sleman, ia belum sekalipun dimainkan. Sandi Sute Sandi akhirnya resmi diperkenalkan Arema FC. Ia akan menjadi tambahan amunisi baru Singo Aidan di putaran kedua. Kedatangan Sandi makin memperkuat lini tengah Arema. Sebelumnya ia bermain di Liga 2 dan berhasil membawa Persis promosi ke Liga 1. Indra Mustafa Indra secara mengejutkan meninggalkan Persib Bandung. Ia leluh hengkang ke Borneo FC. Di pusat etam, ia diikat kontrak hingga 2 musim. Kedatangan Indra akan menambah barisan pertahanan Borneo FC. Danin Talovic Talovic resmi dilepas Persikabos 1973. Kontribusinya untuk tim memang sangat mengecewakan. Talovic gagal memenuhi ekspektasi manajemen. Dari 6 kali penampilannya di putaran pertama, ia gagal mencetak gol satu pun. Aleksandar Rakik Sementara itu, Rakik resmi memperkuat Persikabos 1973 lagi. Kedatangan Rakik yang membuat Talovic didepak. Rakik sejatinya merupakan mantan pemain Persikabos saat masih bernama Pestira. Sebelumnya ia membela Barito Putera dengan sumbangan 5 gol. Arya Gerian Arya resmi membela Persiraja Banda Aceh. Kedatangannya memang sudah diketahui sejak awal. Arya merupakan pemain Borneo FC yang dipinjamkan ke Laskar Rencong. Ia bisa menjadi opsi di lini depan Persiraja. Kaharudin Salam Persalah Lombongan menambah amunisi baru. Kahar menjadi rekrutan anjar tim untuk putaran kedua. Sebelumnya ia bermain untuk PSJS Cilacap di Liga 2. Ia menjadi pemain penting karena diturunkan di semua pertandingan. Ryo Fahmi Ryo resmi bertahan di Persija Jakarta. Macen Kemayoran mengamankan pemain mudanya untuk putaran kedua. Ryo bahkan dikontrak lama hingga 3,5 tahun. Padahal PSJS sebelumnya dikabarkan tertarik mendatangkan Ryo. Fadila Akbar Fadila dikabarkan sedang dilirik Persita Tanggrang. Pendekar Cisadane nampaknya kepincut dengan kualitas pemain muda ini. Fadila sebelumnya bermain untuk Rans Cilegon FC di Liga 2. Ia tampil Spartan dan membawa Rans promosi ke Liga 1. Pratama Arhan Arhan jadi banyak peminat usai tampil bersama timnas di Piala AFF. Beberapa tim luar negeri ingin memakai jasa pemain PSJS ini. Terbaru ialah Daijohana Citizen yang bermain di kasta kedua Liga Porcel. Sebelumnya klub Porcel lainnya, Xiong Nang FC juga dikaitkan dengan Arhan. Irfan Jauhari Irfan secara mengejutkan resmi bergabung ke Persija Jakarta. Statusnya sebagai pemain pinjaman dari Bali United. Irfan bisa menjadi opsi di sektor penyerangan Macan Kemayoran. Sebelumnya ia juga dipinjamkan ke Persija Solo di Liga 2. Aditya Putra Dewa Aditya resmi berseragam PSM. Sebelumnya ia bermain untuk PSIM di Liga 2 dan berhasil tembus semifinal. Aditya sejatinya putra daerah Makassar yang kembali bermain untuk Juku Eja. Sebelumnya ia pernah berkostum PSM di musim 2010-2013 dan 2015. Ferdinand Sinaga Ferdinand akhirnya kembali memperkuat PSM Makassar. Ia juga berstatus pinjaman dari Persis Solo. Ferdinand diharapkan bisa membantu PSM bersaing di putaran ke-2 Liga 1. Ia juga menjaga nama baik Juku Eja di turnamen AFC Cup. Hari Sawyer PSM memastikan akan mendatangkan penyerang baru untuk putaran ke-2. Striker tersebut berpaspor Australia yang dalam waktu dekat akan bergabung. Nama Hari Sawyer mencuat sebagai pemain yang dimaksud. Selain bermain di negaranya, ia juga sempat berkarir di Singapura dan Hongkong. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Bolo.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 paru musim yang paling update saat ini. Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang akan resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.